Halo semuanya, balik lagi di kelas rata kiri. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana cara basic-basic nge-smoke di Valorant. Ini bisa berlaku untuk semua agent smoke kayak Cypher, Omen, Brim, Viper, dan yang lain-lain. Astra juga bisa. Jadi gimana sih caranya basic nge-smoke untuk low rank baik attack maupun defense, kita bahas hari ini. Tanpa basa-basi kita bumper dulu. Oke, jadi untuk pertama kenapa sih harus di-smoke? Karena banyak yang di low rank tuh tim-tim yang gak nge-smoke, gak nge-peak agent smoke. Ya pertama kenapa sih harus ngambil agent smoke atau kenapa harus pake smoke yang jelas? Smoke itu kan dipake untuk nge-block penglihatan musuh. Contoh yang paling gampang adalah kayak gini, misalkan kita di Heaven C. Misalkan disana biasanya ini ada operator nih, ya kan? Kalau misalkan kita ngintip dikit mati gitu. Kita bisa ngelakuin nutup penglihatannya dia, terus kita bisa ambil advantage kayak misalkan ambil ini, terus juga misalkan kita bisa maju sampe sini tanpa suara, habis itu kita siap-siap kita flash, terus kita rush misalkan kayak gitu. Yang paling pertama kenapa harus pake smoke? Karena bisa, yang paling utama adalah nutup visual musuh. Nah, yang kedua adalah, itu bisa jadi advantage kita kalau misalkan kita lagi nyerang. Kayak misalkan kita bisa, kita bisa nutup city, kita bisa nutup angle-angle yang menurut kita berbahaya, kayak misalkan ini. Kalau misalkan kayak gini. Jadi ketika kita masuk ke suatu site, angle yang harus kita liat itu jadi lebih sedikit. Itu yang salah satu alasan kenapa kita butuh smoke. Dan kenapa kita butuh smoke juga, salah satunya yang tadi nutup angle adalah kita bisa nahan musuh dari, kalau kita defense, kita bisa nahan musuh dari nge-push gitu. Itu gunanya smoke. Jadi selain flash, smoke juga bisa dipake untuk membatasi pandangan musuh. Terus gimana sih smoke yang bener itu, bukannya semua smoke sama aja, kayak misalkan setelah sama-sama lagi defense, mau nutup ini. Ya tutup aja, sama-sama gak keliatan kan kayak gitu. Cuma ada hal-hal yang detail tapi bisa ngebantu kalian adalah gini. Jadi ketika kalian mau nutup ini, caranya bukan gini. Atau kalau kalian mau nutup ini, caranya bukan gini. Kebanyakan, misalkan kita defense ya. Kebanyakan low rank tuh ngelakuin hal ini, oke ketutup. Cuma ada hal yang malah nguntungin musuh kalau kita kayak gini. Misalkan kita defense, akan jauh lebih, dibanding yang tadi, akan jauh lebih baik kayak gini. Pertama kayak gini deh, misalkan kita ngelakuin hal yang tadi, yang pertama. Yang gak baik ada, yang malah jadi keuntungan musuh adalah, musuh masuk sini. Dia bisa keluar lewat sini, dia bisa keluar lewat sini, dia bisa keluar lewat sini, gitu. Jadi ada banyak angle yang harus lu liatin sebagai defender. Bisa aja dia keluar lewat sini, bisa aja dia keluar lewat sini, bisa aja dia keluar lewat sini, bisa keluar lewat sini, gitu. Sama halnya dengan kayak gini. Ini dari segi angle yang lu hold ya, bisa keluar lewat sini, mereka bisa keluar lewat sini, nih. Kalau mereka lewat sini, keluar. Tuh, lu gak bisa ngeliat kalau lu jaga dari situ. Tiba-tiba dia udah masuk aja, nge-flash aja, mati dah lu, gitu. Selain itu juga, kalau lu nge-flashnya, nge-smoke kayak gini, oke ketutup. Misalkan ada temen lu yang jaga di sini, nih. Musuh bisa kayak gini, mati temen lu, gitu. Atau musuh bisa juga gini, nandain di atas atau nge-spam, gitu. Bisa juga kan. Jadi, dan musuh juga bisa, musuh juga bisa buat ngebunuh orang yang ada di sini, gitu. Jadi, smoke kayak gini, smoke yang untuk defense, smoke ini tuh gak bagus. Baik kayak gini, kek. Smoke kayak gini juga, gitu. Ini smoke yang gak bagus. Terus gimana sih cara smoke yang bagus, gak usah banyak pacot deh lu, gitu kan. Nah, smoke yang bagus itu kayak gimana. Misalkan lu defense, lu defense di A. Smoke yang bagus kayak gimana, smoke yang bagus kayak gini. Beda kan? Smoke yang bagus itu kayak gini. Jadi, musuh pasti keluarnya lewat sini. Lewat sepintu ini. Nih. Tuh. Mau dia nge-flash, kek. Mau dia ngerush, kek. Mau dia nge-dash. Mau dia ngerush, nge-dash, apapun. Keluarnya pasti searah ini. Jadi, begitu dia keluar, pasti keliatan sama lu. Kalau yang kayak tadi, kayak gini. Dia bisa keluar lewat sini nih. Tuh, kalau dia keluar lewat sini. Clear ini, clear ini, pelan-pelan. Oh, gak ada. Clear ini, clear ini, clear ini tuh. Dia juga bisa nge-flash. Keluarnya juga lu gak tau dimana. Misalkan ada Phoenix. Begitu dia nge-flash, lu gak tau Phoenix-nya sebenarnya ada di bagian mananya. Kalau kayak gini. Nah, Phoenix nge-flash nih. Nge-flash misalkan. Lu tau kalau gak di pojok sini, sini, tengah. Kalau yang tadi itu terlalu luas buat lu jagain. Ini juga berlaku untuk semua angle kayak gini. Tuh. Kalau misalkan kayak tadi, banyak banget space yang harus lu jaga. Kalau misalkan kayak gini, lu cuma perlu jaga pintu ini doang. Karena ketika dia nge-flash dan keluar, nah, pasti keluarnya di sini. Gak mungkin di tempat lain. Kalau kayak tadi gini. Dia bisa keluar di sini. Di sini, pelan-pelan tuh. Tuh. Ini bisa oke sama-sama untuk pengelihatan, tapi yang ini ngasih advantage musuh jauh lebih banyak. Kayak gitu. Terus gimana sih kalau misalkan kita mau nyerang gitu. Sebagai attacker pake smoke. Ini kebalikannya. Jadi kalau yang tadi adalah kita per sedikit angle. Kalau misalkan nyerang, kita per banyak angle. Caranya gimana? Caranya gini. Sebagai attacker, lu bisa kayak gini. Misalkan gini. Simpelnya. Misalkan ya. Lu masuk. Lu bisa masuk keluar di sini. Lu bisa masuk keluar di sini. Begitu lu masuk ke sini, lu bisa clear ini. Clear ini. Tuh. Tanpa musuh tau kalau lu sebenarnya udah di dalam. Dan kalau smoke-nya sedalam kayak gini. Ada banyak angle yang harus dijaga sama musuhnya. Oke. Misalkan kita simulasi di tempat lain. Misalkan di celong. Kalau lu mau nge-smoke, mau ngeras celong. Ngerasnya jangan gini. Sebagai attacker ya. Ngerasnya jangan gini. Eh apa? Nge-smoke jangan gini. Karena ketika lu keluar. Tuh. Ini smoke buat defender. Jadi. Angle yang dijaga sama musuh ya. Cuma seluas pintu ini doang. Terus caranya gimana? Cara nge-smoke kayak gini. Nah jadi begitu lu masuk. Langsung masuknya jauh. Lu bisa keluar di sini nih. Pelan-pelan. Lu juga bisa keluar di sini. Lu bisa langsung ke sini. Gitu. Ini smoke untuk yang nyerang. Karena angle ini susah buat di. Susah buat di hold sama defender. Nah. Kalau lu udah. Apalagi kayak tadi jadi defender. Kalau smoke lu udah baik dan benar dan bagus. Lu bisa pake smoke defense lu untuk offense. Contohnya yang paling bagus nih di sini. Double door. Jadi kalau misalkan lu defense. Nge-smoke jangan gini. Kalau lu nge-smoke kayak gini. Musuh bisa masuk sampai sini. Dia bisa clear ini dulu. Bisa clear ini. Terus juga ketika dia keluar. Lu gak tau dia keluarnya di sini. Atau keluarnya di sini. Atau langsung kesini gitu. Lu juga sebagai yang defense. Defense bingung juga. Dianya dimana. Tuh dimana. Misalkan ada flash. Kita juga gak tau Phoenix-nya ada dimana. Kalau Phoenix-nya nge-flash. Ya kan. Nah. Smoke yang bagus gimana nih. Yang bisa dijadiin counter. Smoke-nya kayak gini. Smoke basic-nya kayak gini. Jadi. Usahain. Angle yang kalian jaga tuh sedikit mungkin. Gini. Tuh. Misalkan Phoenix nge-flash nih. Lu di-flash sama Phoenix. Phoenix keluarnya dari mana. Pasti dari sini kan. Jadi begitu kena. Langsung aja. Jadi. Udah ketebak Phoenix-nya pasti bakal ada di situ. Dan. Kalau misalkan musuh. Takut masuk. Smoke lu ini. Lu bisa jadi. Jadiin ini sebagai. Smoke buat attack. Nih. Tuh. Lu bisa attack. No. Buat. Buat nge-push mereka. Gitu. Dengan asumsi di dalam sini. Gak ada musuh. Atau lu udah siap buat one-on-one sama musuh gitu ya. Gitu. Kurang lebih. Itu. Smoke simple yang. Bisa kalian pake. Baik di agent manapun. Walaupun nanti. Secara advance. Biasanya. Smoke bisa dipake buat. One way. One way. Jadi. Kayak. Yang. Kalau dari sisi mereka gak keliatan. Tapi dari lu. Bisa ngeliat musuhnya gitu. Misalkan kayak gini. Jadi musuh nanti disana. Gak bisa ngeliat kita. Tapi kita bisa ngeliat musuh. Itu akan kita bikin. Di materi selanjutnya. Yang. Lebih advance. Karena di materi ini. Kita cuma bahas. Bagaimana cara basic nge-smoke. Itu paling. Semoga. Video ini bisa nge-improve kalian. Terima kasih semua yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini. Kalian bisa tinggalin likes. Kalau kalian mau. Request sesuatu. Bisa tinggalin di kolom komentar. Subscribe. Kalau kalian suka konten kayak gini. Nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen video-video kayak gini lagi. Dan gak ketinggalan sama live live kita. Terima kasih semuanya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!